Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Merdeka Belajar Salam dan Bahagia Ibu Bapak Guru Hebat Dimanapun Berada Bersama Saya Alfie Hassan Guru Pada SD Muhammadiyah 2 Ambon Kali ini akan berbagi praktik baik Implementasi kurikulum merdeka Di sekolah yang terbatas fasilitas Dengan strategi ikan komu Dan kolaborasi melalui komunitas belajar Di SD Muhammadiyah 2 Ambon Berikut cuplikannya SD Muhammadiyah 2 Ambon adalah Salah satu lembaga pendidikan dasar Di bawah Yayasan Muhammadiyah Kota Ambon Sekolah ini berdiri pada tanggal 3 September 2021 Hingga saat ini baru berusia 2 tahun Dengan jumlah peserta didik saat ini adalah 80 murid Tersebar pada jenjang kelas 1 sampai kelas 3 Serta 8 tenaga pendidik dan kependidikan Dimana saya diamanahkan untuk menjalankan tugas ganda Sebagai guru dan juga sebagai PLT Kepala sekolah Kondisi lain yang saya temukan Dan juga menjadi latar belakang praktik baik ini adalah Semua guru pada sekolah ini belum terbiasa belajar bekerja sama dengan baik lewat komunitas Maka perlu adanya inovasi atau terobosan Guna menghidupkan komunitas belajar sebagai wadah untuk belajar, mengajar, dan berkarya Bersama-sama rekan guru dalam rangka untuk meningkatkan hasil belajar murid Menciptakan ekosistem pembelajaran yang menyenangkan Walaupun di tengah-tengah keterbatasan Perubahan bisa terjadi secara berlahan jika kita memiliki kemampuan dan usaha Saya terinspirasi dengan kutipan Albert Einstein Yang mengatakan bahwa keberhasilan tidak datang dengan mudah Tapi dengan tekat dan langkah demi langkah kita akan mencapainya Dalam melaksanakan praktik baik ini terdapat beberapa tentangan yang menjadi kendala dalam mencapai tujuan Sekolah memiliki fasilitas terbatas Ini adalah tentangan yang pertama yang bisa membuat pembelajaran inovatif sulit dilaksanakan Karena memerlukan ruang dan peralatan yang memadai Tentangan yang kedua adalah Sekolah belum menerima dana bantuan operasional sekolah dari pemerintah Ketiga, rekan-rekan guru belum terbiasa bekerja sama dalam sebuah kolaborasi komunitas Dari latar belakang dan tentangan tersebut Maka, aksi yang saya lakukan adalah menetapkan langkah-langkah inovasi dan perbaikan melalui beberapa cara Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan belajar anggota komunitas Yang kedua, menyusun program komunitas belajar sesuai kebutuhan dan kaitannya tentang implementasi kurkulum merdeka Selanjutnya, langkah yang kami lakukan adalah melaksanakan program sesuai jadwal dalam bentuk in-house training Refleksi, workshop, sharing session, atau berbagi praktik baik Langkah selanjutnya adalah menyediakan wadah karya komunitas dalam bentuk pojok komunitas Yang menampung karya-karya guru selama belajar, berkarya, dan berbagi Langkah-langkah ini terus-menerus dilakukan untuk menghindari keberlanjutan cara lama Dan menghadirkan inovasi-inovasi terbaru dalam rangka untuk perbaikan pembelajaran Sahabat sekalian, strategi yang saya pakai dalam praktik baik ini adalah menggunakan strategi ikan komo Ikan komo adalah akronim dari identifikasi kekuatan dan aksi nyata melalui komunitas belajar Makna dari filosofi ini, kami angkat sebagai penyemangat bagi kami di tengah-tengah keterbatasan untuk terus belajar Dan memperbaiki cara mengajar untuk murid yang merdeka Hingga pada implementasinya, ruang-ruang kelas kami, kami namakan dengan slogan Ikan Komo Di akhir pelaksanaan aksi nyata ini, saya melakukan refleksi yang dimulai dengan mengidentifikasi dampak Akibat dari penerapan strategi ikan komo Pada pergerakan komunitas belajar Ahmad Dahlan di SD Muhammadiyah 2 Ambon Yang masih terbatas fasilitasnya Ada pun beberapa dampak yang ditemukan adalah Semua guru di sekolah kami telah mampu memahami fitur-fitur yang ada di PMM Telah menyelesaikan pelatihan mandiri Bahkan ada yang sudah sampai 12 topik Dan mulai terbiasa berkarya lewat fitur bukti karya di PMM Komunitas belajar kami merupakan komunitas belajar memiliki pengikut terbanyak di platform Merdeka Pengajar di Provinsi Maluku Dampak lain juga adalah komunitas belajar Ahmad Dahlan Hingga saat ini telah melaksanakan 24 kali webinar berbagi praktik baik Secara daring di PMM Dan 38 kali secara luring di sekolah-sekolah sekitar Pulau Ambon dan di Provinsi Maluku Dampak yang terakhir yang kami rasakan adalah Dampak dari pergerakan yang masif dan terstruktur yang kami lakukan Akhirnya pada tanggal 19 Agustus tahun 2023 Sebuah apresiasi yang diberikan oleh Kemdikbud kepada komunitas belajar Ahmad Dahlan Yaitu kami mendapat kunjungan dari Direktur General Guru dan Tenaga Kependidikan Kepala Balai Guru Penggerak Maluku Dinas Pendidikan Kota Ambon Untuk melihat dampak dari pergerakan komunitas belajar Sekaligus memberikan penguatan pada refleksi komunitas Ahmad Dahlan Praktik baik ini membawa hasil yang sangat efektif Hal ini terlihat dari peningkatan hasil belajar murid dan desain ruang kelas yang menyenangkan Melalui pemanfaatan barang-barang bekas Serta semangat guru dalam berkolaborasi di komunitas belajar semakin menguat Pada saat kunjungan, Ibu Direktur General Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud Ke komunitas ini sempat terjadi komunikasi dan beberapa murid yang diuji kemampuan literasi dari aktivitas yang telah dilakukan Faktor keberhasilan praktik baik ini adalah semangat kolaborasi guru tanpa menunggu biaya atau sarana Untuk memulai bergerak Kekuatan utama kami adalah kemampuan untuk terus bergerak Kendala utamanya adalah keterbatasan sarana dan prasarana Salah satu produk dari komunitas belajar kami adalah Kami mampu mengembangkan sebuah aplikasi berbasis VB Excel Dalam pengelolaan asesmen kurikulum merdeka Aplikasi ini dalam waktu dekat akan dimanfaatkan oleh guru di kota Ambon, Provinsi Maluku dan di Indonesia Khususnya bagi kawan-kawan yang berada di daerah 3T Pelajaran yang saya dapat dari praktik baik ini Yaitu sarana-prasarana serta fasilitas Bukan merupakan satu-satunya faktor pendukung keberhasilan sebuah aksi Namun, aset-based thinking adalah salah satu metode yang dapat dilakukan untuk terus bergerak Dengan kekuatan yang tersedia Kesimpulan dari praktik baik ini adalah Implementasi kurikulum merdeka di SD Muhammadiyah II Ambon Yang memiliki keterbatasan fasilitas Dilakukan melalui strategi ikan komuh dan kolaborasi di komunitas belajar Dalam kondisi ini Mencerminkan tantangan berat bagi saya sebagai guru penggerak dan juga pelaksana tugas kepala sekolah Kami berkomitmen untuk menghadirkan pembelajaran yang berdampak kepada murid Refleksi lain juga yang masih belum dilaksanakan Akan menjadi perbaikan ke depan Demi mewujudkan merdeka belajar di bumi para raja-raja Demikian praktik baik ini Semoga menginspirasi sahabat-sahabat sekalian Dan rekan-rekan guru khususnya Di SD Muhammadiyah II Ambon Yang akhirnya kepada Allah jualah Apa yang kami lakukan dan kami serahkan Dengan niat yang satu Mewujudkan murid-murid yang berprofil pelajar Pancasila Terima kasih dari SD Muhammadiyah II Ambon Saya Alfie Hasan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Merdeka Belajar Salam dan bahagia Saya Andi Hasan Amkatu Salah satu guru di SD Muhammadiyah II Ambon Dan juga merupakan anggota dari komunitas belajar Ahmad Tahlan Yang pada komunitas belajar ini Saya sangat belajar banyak Terutama juga ada dari teman guru saya Yang merupakan lulusan guru pengirat angkatan pertama Dan melalui komunitas belajar Saya sangat belajar banyak Terutama mengenai diri saya sebagai seorang guru Dan bagaimana pengimplementasiannya terhadap perikulum merdeka Saya Tiana Saya senang dengan belajar di sekolah ini Kami kembali ke bebasan untuk membeli belajar sesuai dengan minat kami Belajar sambil bermain Membuat kami sangat bahagia